Ma'ashr al-Muslimin wal-Muslimat, Hadirin wal-Hadirat Bapak Ibu Jamaah Solat Maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama dapat hadir untuk memakmurkan masjid yang kita cintai Melaksanakan solat maghrib berjamaah Tentu harapan kita mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selamat bahagia dunia sampai akhirat Amin Allahumma, Amin Bapak Ibu, ada satu pertanyaan Sukses dan gagalnya suatu ibadah Itu ditentukan oleh apa Saya ulangi kembali Silahkan dijawab Kalau bisa angkat tangan, kalau benar jawabannya Akan mendapat hadiah Kotaannya ditambah Sukses dan gagalnya ibadah itu tergantung oleh apa Tadi ada yang menjawab oleh niat Padahal niat itu di dalam hati Pak Tidak ada yang tahu niat kecuali kita dan Allah Maka jawabkan kegagalan Karena itulah Rasulullah SAW menjadikan bulan rojab sekarang ini Menjadi bulan persiapan Syahrul istiadad Persiapan untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadhan Karena itu disunahkan di bulan rojab ini kita memperbanyak puasa Sambung dengan bulan syakban disunahkan untuk memperbanyak puasa Sebagaimana yang Ibunda Aisyah r.a pernah meriwayatkan Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sunnah Sebanyak di bulan rojab dan bulan syakban ini Itu artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita Mempersiapkan diri Orang yang di bulan rojab, bulan syakban Sering puasa sunnah Maka lambungnya siap Perutnya siap Fisiknya siap Mentalnya siap Nanti menyambut Ramadan Tinggal enaknya saja Tapi coba kalau rejab gak tahu poso Sakban apa maneh? Langsung melbu Ramadan Hari pertama Surabaya panas pak Gak kulina poso Langsung munting Ngosek Akhirin dah simpel bukulkas terus Diklocur Banyu Es Karena itu Yang paling prinsip dalam ibadah itu Persiapan Makanya sholat di masjid ini juga ada persiapan Bapak Ibu Siapa yang hadir lebih dulu ke masjid Maka potensi sholatnya sukses itu besar Dia datang lebih awal Bisa melaksanakan tahiyat al masjid Kalau ada kobliyah dia melaksanakan kobliyah Masih ada waktu belum ikhomah dia bisa baca Quran Dia baca berzikir Dia bisa melaksanakan aktivitas lainnya Pada saat ikhomah berkumandang Lahir batinnya sudah siap Nah pertanyaan kedua Terus kemudian apa hubungannya Israq dan Mi'raj Dalam konsep al-istidat Konsep persiapan yang dicanangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pertanyaannya Sebenarnya misi inti Nabi dalam Israq Mi'rad itu apa? Israq Mi'rad itu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah Kemasjidil, Aqsa, Palestina Naik langit pertama Langit kedua Sampai langit ketujuh Langsung tembus ke Sidratil Muntaha Misi utamanya ini apa Bapak Ibu? Misi utamanya adalah Bertemu Allah Tidak ada hal yang penting Melebihi misi ini Karena misinya ini misi besar Yaitu ketemu dengan Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempersiapkan Rasulullah Dengan persiapan yang matang Lagi-lagi persiapan Mungkin kita tarik sejarah hadirin sekalian Sebelum Rasulullah Melaksanakan Israq dan Mi'raj Yang sebagian besar ulama Menyempakati Kalau terjadinya itu malam 27 Rojab Seperti malam ini Karena ada sebagian ulama Yang tidak sependapat Ada yang mengatakan Robi'ul Awal Ada yang mengatakan Muharram Dan ada yang mengatakan yang lain Tapi yang paling masyur adalah terjadinya Malam 27 Rojab Karena misi yang penting ketemu Allah Maka Allah mempersiapkan Rasulullah Persiapan pertama pasti persiapan batin Bapak Ibu Dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi? Pertama Sedikit demi sedikit Kecintaan Nabi terhadap dunia ini diambil Pertama Kecintaan terhadap kedudukan diambil Wafatnya Abu Talib Pamanda tercinta ini menunjukkan bahwa Nabi diambil kecintaan terhadap kedudukan Apa hubungannya Abu Talib dengan kedudukan? Abu Talib ini paman yang mensupport dakwah Nabi Adanya Abu Talib Kedudukan Nabi Muhammad di Mekah ini Kokoh Kokoh tak tertandingi Makanya dalam bahasa sosialnya Kedudukan ini disebut dengan tahta Pertama Membeli barang orang lain Selama 3 tahun Bapak Sampai akhirnya kehidupan ekonomi Rasulullah itu merosot drastis Kehidupan ekonomi yang merosot ini Rasulullah kehilangan Banyak sekali harta benda Yang kedua Allah mencaput kecintaan Rasulullah terhadap harta Dan yang paling puncak Yang ketiga Allah menguji Nabi dengan wafatnya istri tercinta Yang bernama Ibunda Khadija Istri di dalam bahasa sosialnya adalah wanita Sudah hilang Pak Tahtanya hilang Hartanya hilang Wanitanya hilang Inilah yang disebut persiapan batin Karena mau bertemu dengan Allah Jangan bawa tahta Jangan bawa harta Jangan bawa wanita Selama kita menghadap kepada Allah Dalam sholat kita Di hati kita masih ada harta, tahta dan wanita Jangan bermimpi Sholat kita akan bertemu dengan Allah Tapi enggak Angil Pak Angil Sikai takbir Iling Dunya Allahu Akbar Sandalku Tadak dikendimau Iling sandal Hadirin terutama yang terakhir Pak Nabi itu mengalami shock berat Atas wafatnya istri tercinta Bahkan wafat istri tercinta itu disebut dengan hari kesedihan Yaumul huzni Hari kesedihan Nabi ini adalah orang yang paling tawakal Orang yang paling sabar Orang yang paling ikhlas Ditinggal bujo mati Nangis Kenapa Pak? Karena cintanya kepada istri itu luar biasa Kenapa cinta kepada istri luar biasa? Karena Khotija itu adalah Wanita yang sholihah Ibu Khotija itu punya empat kelebihan Pak Satu cantik Dua pinter Tiga kaya Empat akhlaknya baik Nggak lihat orang wedok nang Surabaya model Ibu Khotija itu Nggak ada Pak Ada ayu Tapi nggak soge Ada ayu soge Lola-lola Nggak pinter Ada ayu soge pinter Akhlaki pejat Ada pejat Wajahnya elek Karena itu saya ditanya sama Ibu-ibu Pak Ustadz Apa ciri-ciri wanita sholihah itu? Ciri-ciri wanita sholihah itu Kalau dia mati Suaminya nangis Sholihah Nenek wedok mati kok Bu Junis yang lanang ini mesem Nggak solihah Nopo enten Ustadz enten Seng wedok mati Seng lanang malak mesem Ampe rokokan jedal Jedul Nggak sediblas Sampai anak ini ngali Ini ku heran Bapak Ini kan hari kematian Ibu Pak Kok Bapak senyum-senyum Pak Nak Ketahui lah Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan Bapak Bapak lepas dari cengkeraman maklampir Orang ajar Ini yang disebut persiapan Batin Bapak Ibu sekalian Kalau sekarang saya lihat Waktu sholat subuh itu masuk jam 4 Lebih 10 menit Kalau para jamaah datang ke Masjid Al-Akbar ini Setengah 4 Pintu sudah dibuka Pak Datang itu sudah mandi Datang itu pakai baju yang bagus Yang wangi Kemudian menuju Masjid Masih ada kesempatan sholat tahajud Masih ada kesempatan untuk sholat tahiyyat al-Masjid Masih ada kesempatan untuk baca Al-Quran Zikir dan lain sebagainya Kemudian mengikuti jamaah bersama imam Siap lahir batin Coba Tapi bandingkan dengan mereka yang bangunnya telat Kerinan Komat lagi tangi Pak Coba Allahu Akbar Allahu Akbar Eh komat Ayo berangkat Berangkat cepetan Ibu-ibu Ayo bu cepetan bu Wakil ibu cukupmu kena keliru Wai anak Ya sesek Ibu ini aku lemuh Berangkat dengan jalan cepat menuju Masjid Apa yang terjadi Sampai disini Takbir Allahu Akbar Ngos-ngosan Pak Jadi gagal suksesnya orang ibadah karena persiapannya Yang kedua Rasulullah disiapkan zohirnya Tadi batinnya Batin Rasulullah Dihapus kecintaan terhadap dunia Baik tahta, harta maupun wanita Yang kedua persiapannya adalah fisik Menjelang perangkat Rasulullah dimandikan oleh Malaikat Jibril Dengan air zam-zam Mandi Bapak Ibu Kalau panjang dengan sholat mandi dulu Pasti rasanya lebih segar daripada Tidak mandi Kami Bapak Ibu Kalau di rumah tidak ada kegiatan Itu mandi sehari lima kali Angger api sholat atus Api subuh atus Api duhur atus Api asar atus Dan rasanya Pak Ketika sholat itu luar biasa segernya Coba zaman sholat toh Atus telung dino Lak pelikat kabeh Api takbiru kele'i kelet Allah krek nonton Pak Kelet Ambunnya lebus bisa Itu kalau berjamaah Kanan kiri Anda Ikut merasakan lebus Anda itu Bapak Ibu sekalian Memang mandi ini bukan persyaratan untuk sholat Tapi mandi ini efeknya luar biasa Dalam kehusuan sholat Jadi jangan pernah menyempelekan mandi Kemudian yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diwudukkan oleh Malika Jibril Dengan air zam-zam Wuduk Bapak Ibu Setelah mandi Wuduk Apa wuduk itu? Mensucikan Anggota yang rentan Berdosa dan bermaksiat Anggota wuduk yang paling utama Itu empat Bapak Ibu Satu Wajah Dua Tangan Tiga Kepala Atau rambut Yang keempat Kaki Coba lihat Empat anggota tubuh ini Yang rentan berbuat dosa Rentan berbuat maksiat Kemudian diwudoni Disuceni Jadi bukan mensucikan dari najis Tapi mensucikan dari hadas Hari ini banyak jamaah itu Yang tidak bisa membedakan Antara najis sama hadas Bapak Ibu Apa bedanya najis sama hadas? Ya jelas beda Ustaz Najis berarti ini is Hadas berarti ini as Karena deka Pak Kalau najis itu kotorannya Kalau hadas itu perilakunya Contoh Saya wuduk di luar sana Kemudian masuk masjid Tiba-tiba kaki saya kena kotoran cicak Kaki saya ini kena najis Apa kena hadas? Najis apa hadas? Najis Kalau najis Pak Saya tidak perlu wuduk lagi Cukup kembali ke kamar mandi Saya sucikan tempat najisnya Sampai hilang warnanya Hilang baunya Dan hilang rasanya Beda lagi kalau saya dari masjid Dari tempat wuduk Masuk ke masjid sini Kemudian ada bunyi Saya ngetut Ngetut itu najis apa hadas? Hadas Saya tidak perlu membersihkan bokong saya Pak Tempat keluarnya ngetut itu Tapi saya wajib mengulang wuduk saya Karena ini adalah hadas Makanya saat kita membasuh wajah Itu sesungguhnya kita basuh Maksiat dan dosa yang ditimpulkan oleh mata kita Saat kita membasuh tangan Kita mensucikan Dosa dan maksiat yang diperbuat oleh tangan kita Mengusap rambut Kita sucikan dari pikiran-pikiran kotor Pikiran-pikiran ngeres Dan saat kita membasuh kaki Kita sucikan langkah-langkah kita Hadirin Saya boleh pinjam lagunya Mas Bimbo Kubasuh wajahku Kusucikan Penglihatanku Kubasuh tanganku Kusucikan Perbuatanku Kuusap rambutku Kusucikan pikiranku Kubasuh kakiku Kusucikan Langkah-langkahku Kalau pandangan mata suci Perbuatan suci Pikiran suci Langkah suci Baru nyunsewu Ijin Untuk menghadap kepada Allah Allahu ya Rabbi Izinkan aku menghadapmu Lahir batin suci Itu namanya al-istiadat Bapak Ibu Jangan pernah bermimpi Kita akan sukses dalam ibadah Tanpa persiapan yang matang Dan persiapan itu Zohir Dan juga persiapan Batin Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sesaat menjelang berangkat Isra dan Mi'raj Hadirin sekalian Ketika Rasulullah Dalam puncak kesedihan Dan kesusahan Dengan kehilangan ujian Tiga Yang paling penting Dalam kehidupan Disitulah Rasulullah Didatangi oleh Malekat Jibril Malekat Jibril Datang kepada Rasulullah Untuk memberitahu Ya Rasulullah Aku diutus oleh Allah Datang kesini Untuk menghiburmu Dengan cara apa Wahi Jibril Aku akan ngajak Engkau Ngelencer Tamasha Jalan-jalan Rekreasi Rekreasi Kemana Ke Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa itu ada Di atas tanah Palestina Tanah Palestina itu Tanah yang paling subur Tanah yang paling indah Panjenengan Panjenengan gak tahu Rona itu apa Gak perlu Insya Allah Besok saya November Kesana Bapak Ibu Ini yang kelima saya Sekali Anda kesana Pasti Anda Pengen balik Kesana lagi Indah Tidak ada tanaman Yang tidak tumbuh Disana Pak Makanya Rasulullah Dia ajak Ngelencer Bapak Ibu sekalian Ini konsep Ini Panjenengan Ngeluh Sumpah Stress Semen ngelencer Pak Semen ngelencer Atau dekem Mereka Gara-gara Omikron ini Dekem Mereka Akhirnya Gak positif Corona Bu Juni Positif Hamil Pergi Bapak Ibu Siru Pergi di atas Muka Bumi Allah Masalah Ada cedek Tergantung Keuangan Ini Dua Yang Dua Bali Di Malang Terpaksa Di Jembatan Suramadu Mampir Di Panteria Gratis Itu Rasulullah Selevel Rasulullah Itu perhiburan Dan tidak ada Hiburan yang terbaik Kecuali Ngelencer Ngelencer Bapak Ibu Kemudian Diberitahu Sama Malaika Jibril Ya Rasulullah Engkau Tidak hanya Ngelencer Engkau akan Dipertemukan Oleh Nabi-Nabi Yang terdahulu Nanti ada Nabi Adam Ya Nabi Ada Nabi Idris Ada Nabi Nuh Nabi Musa Ibrahim Sampai Nabi Isa Wuh Tambah seneng Nabi Pak Wih Tidak Ngelencer Kepeduk Nabi Nabi Seniornya Masya Allah Kemudian Jibril mengatakan Nabi Tidak hanya Dipertemukan Nabi-Nabi Terdahulu Engkau nanti Diajak Naik Langit pertama Kedua Sampai Ketujuh Dan Sampai Kesitro Til Muntaha Nabi tanya Sidrotil Muntaha Itu tempatnya Allah Ya Rasul Dan engkau Akan ketemu Allah Langsung Seneng Nabi Jadi musibah Kesusahan Kesusahan itu Hilang semua Dia mendengar Kalau akan ketemu Dengan Allah Saking nikmati Berita Sampai Lali Ujian Itu loh Hidup Makanya Panjenengan Ujian Di selimur Selimurno Pak Bu Nabi Di selimurno Malaikat Jibril Masya Allah Saya ingat Cerita Rasulullah Ketika diajak Mampir ke surga Orang yang masuk Surga itu Bapak Ibu Baru satu hari Masuk surga Dan merasakan Nikmatnya surga Dia ditanya Oleh Malaikat Hei penduduk surga Bukankah dulu Kamu orang yang Susah di dunia Sering difitnah orang Sering dikucilkan orang Sering dihina orang Apakah kamu ingat Delapan puluh tahun Hidup di dunia Susah seperti itu Jawabannya apa Maaf Malaikat Saya sudah lupa Lali Kenapa Karena menikmati Kenikmatan surga Bapak Ibu Biasanya orang itu Kalau susah Kemudian Merasakan kenikmatan Susah Lali KB Begitu juga Orang yang ahli neraka Ahli neraka itu Orang yang sombong Uangnya banyak Suka berfoya-foya Melampiaskan syahwat Ditanya sama Malaikat ketika Dia diazab di neraka Hei ahli neraka Dulu engkau adalah Orang yang Kaya raya Orang yang sombong Duitmu wake Umamu wake Mobilmu wake Bojomu ya wake Hidupmu bersenang-senang Selama hidup di dunia Seiling tak gak kon Katanya orang neraka Akuis lali Malaikat Kena azapin rokok Kesenangan dia di dunia Selama itu Lali Jadi konsep Supaya kita gak stres Bapak Ibu Ayo dialihkan Diselimurkan 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 itu Bahasa Indonesia Yang terbaru Bapak Ibu Selimurkan Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Mikir terus Itu Rasulullah Berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai ke Masjidil Aqsa Di dalam Hadis Bukhari Rasulullah Melaksanakan Solat jamaah Menjadi imam Dan makmumnya Adalah seluruh Nabi dan Rasul Ini maknanya apa Solat Yang mendapat Jaminan diterima oleh Allah Hanyalah Solat Berjamaah Dan berjamaah Tidak berhenti Bapak Ibu Berjamaah Di masjid Peristiwa Rasulullah Menjadi imam Dan kemudian Nabi-Nabi Terdahulu Menjadi makmum Pelaksanaannya Di masjidil Aqsa Menunjukkan Ada tiga Bapak Ibu Satu Solat yang terbaik Adalah solat Berjamaah Yang kedua Solat yang terbaik Adalah Solat Di masjid Yang ketiga Adalah Solat yang paling baik Adalah Solat Dengan imam Yang terbaik Rasulullah Imam yang terbaik Bapak Ibu Makanya Kalau mempunyai Masjid Al-Akbar Seperti ini Mestinya Bersyukur Bapak Ibu Manfaatkan Betul Masjidnya Luas Marmernya Gilap Onoki Pasangini Isu Ambe Layye-layye Kadang-kadang Imamnya Itu juga Bagus Semuanya Hafal Quran Dan Solat Jamaah Itu Disebutkan Oleh Ulama Solat Paket Solat Paket Itu Artinya Satu Diantara Anggota Jamaah Diterima Maka Seluruhnya Diterima Enak Kan Panjendengan Solat Pisan 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 Pesing Pisan Ruh Aku Dukur Tidak Isampiran Dukur Musolat Anggo Tidak Isampiran Bapak Ibu Kuwabet Isampir No Katok Isampir Serban Isampir No Sewek Isampir Anduk Isampir No Tadi Pas takbir Allahu Akbar Tangannya Kecantol Oh Apa Kira Hadirin Sekalian Kalau ada Muslim Itu Berkumpul Di Masjid Kemudian Mau Melaksanakan Solat Maka Dia akan Memilih Imam Bapak Ibu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melaksanakan Solat Ini kan Sebagai Manifestasi Syariat Islam Perintah Solat Ya Dipilih Imam Yang Terbaik Di Dalam Fekih Itu Yang Dipilih Siapa Akra'uhum Kitaban Yang Paling Bagus Bacaannya Maknanya Juga Yang Paling Banyak Hafal Ayatnya Dipilih Bapak Ibu Secara Secara Demokrasi Tapi Pilihan Pertama Pak Harus Profesional Pak Jangan Milih Pemimpin Itu Tidak Profesional Pak Jangan Milih Pemimpin Yang Pelunga Pelungo Pak Harus Profesional Pak Jangankan Urusan Negara Urusan Imam Sholat Harus Profesional Banyak Hafal Korannya Bagus Bacaannya Kalau ada Dua orang Yang Sama Maka Dipilih Yang Paling Banyak Hafal Hadis Ternyata Hadis Paling 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 Bagus Pemahaman Fekih Ternyata Fekih Ternyata Fekih Sama-sama Paham Baru Nomor Empat Dicari Siapa Yang Paling Tua Umurnya Jadi Tua Umurnya Itu Menempati Kriteria Yang Nomor Empat Gak Usum Imam Tua Gak Usum Yang Mudah Mudah Pak Kadang-kadang Tua Tua Gak 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 Padahal Suara Lemah Nafas Endek Sirot Lathina Amta Nafas Ping Limoh Sirot Lathina Amta Alayhim Gairil Gerakan Pelaan Allahu Akbar Samih Allahu Iman Hamidah Ngonek Kota Dimam Khusus Sholat Jahri Terutama Maghrib Ishak Soboh Cari Imam Yang Masih Muda Suaranya Bagus Hafalannya Kuat Nafas Panjang Bacaannya Bagus Supaya Jamaahnya Betah Di masjid Walaupun Ayatnya Panjang Jamaahnya Senang Kamu 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 Salat Jenazah Kamu Mati Kadirin Setelah Berjamaah Dengan Para Nabi Dan Rasul Ini Hikmahnya Jamaah Bapak Ibu Imam Ini Harus Orang Yang Paling Disukai Nabi Nabi Mulai Nabi Adam Nabi Idris Sampai Nabi Isa Semuanya Cinta Kepada Rasulullah Makanya Imam Ini Harus Dicukai Oleh Makmum Kalau Imam Ini Dibenci Sama Makmum Batal Jamaahnya Apa Ada Makmum Benci Imam Bada Kenapa Imame Hobine Utang Tapi Nabi 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 Benci Apa Makmum Hadirin Bapak Ibu Loh bagaimana Kita menilai Bapak Ibu Caranya Disensus Kalau Separuh Lebih dari Jamaah Kok Geding Sama Imam Batal Jamaahnya Seandainya Jamaah Majid Al-Akbar Ini Ada 100 Orang 51 Suka Sama Imam Yang 49 Benci Sama Imam Sah Jamaahnya Bandingannya Begitu Karena Disukai Dan Disepakati Maka Makmum Wajib Toat Kepada Gerakan Imam Apapun Itu Imam Takfir Melok Takbir Imam Rogo Melok Rogo Imam Sujud Melok Sujud Imam Salam Harus Ikut Salam Kalau Nulayani Batal Anda Dianggap Makmum Mufarokah Kadang-kadang Mentang-mentang Disujud yang terakhir Itu Sujudnya Agak lama Sujudnya Suway Makmum Imam Tengi Takhiat Akhir Sujud Terus Sampai Imam Salam Sujud Terus Jamaah Waktunya Ditinggal Ambil Imam Hilang Imam Muten Parang Tapi Imam pun Juga Manusia Biasa Imam Bisa Salah Maka Dalam Fekih Kesalahan Imam Ada Tiga Satu Kesalahan Yang Ringan Dua Kesalahan Sedang Tiga Kesalahan Fatal Kesalahan Ringan Itu Bapak Ibu Adalah Salah Bacaannya Kalau Kalau Salah Bacaannya Jamaah Harus Mengingatkan Saya Ingat Dulu Ada Profesor Dari Jakarta Datang Kesini Mengizi Pengajian Tafsir Saya Waktu Itu Jadwal Ngimami Karena Saya Menghormati Beliau Saya Suruh Beliau Untuk Menjadi Imam Tak Pikir Profesor Al-Hikur Ini Ternyata Tidak Solat Isha Beliau Waktu Itu Baca Surat Al-Hashr Di Surat Akhir Itu Pak Yang Ada Asma'ul Khusnian Itu Bingung Bulet Dia Al-Mu'min 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 Jamahnya Banyak Yang Apal Sebelah Selatan Mu'min Yang Utara Mu'min 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 Tapi Bingung Akhirnya Tuntas Itu Surat Di Oper Ganti Al-Kafirun Bulet Pisah Bulet Gak Garu-garuan Gak Selesai Akhirnya Dikanti Kulhu Wallahu Ahad Baru Selesai Bapak Ibu Yang Kedua Kesalahan Sedang Jika Imam Itu Salah Rokaat Bapak Ibu Misalkan Sholat Duhur Meskidnya Dua Rokaat Harus Takhiyat Awal Ternyata Imamnya Berdiri Allahu Akbar Ini Ini pun Ada Aturan Main Jama'ah Bapak Bapak Ucapkan Subhanallah Hanya Satu Kali Saja Pertanda Bahwa Imamnya Salah Gerakan Subhanallah Imam Mengadek Kalau Dia Belum Tegak Berdiri Dia Turun Nanti Tidak Perlu Sujud Sahwi Tapi Kalau Dia Tegak Kadung Dilanjutkan Sah Tapi Diakhir Harus Sujud Sahwi Itu Fekih Namanya Karena Kadang-kadang Imam ini Ditegur Bapak Gak Ngerti Kesalahannya Apa Dua Rokaat Allah Ngadek Masjid Subhanallah Aku Salah Apa Aku Wakili Terus Yang Makmumi Gak Terima Pisan Subhanallah Gak Direken Amba Imam Bapak Ibu Maaf Ini bukan Lapangan Lapangan Sepak Bola Ini Masjid Panjenengan Ngomong Subhanallah Cuma Sekali Saja Peringatan Buat Imam Mau Dihiraukan Mau Tidak Dihiraukan Terserah Dan Itu Hanya Berlaku Untuk Bapak Bapak Kalau Ada Jama Ibu Ibu Jangan Ikut Subhanallah Makanya Bapak Bapak Harus Siap Kadang Kadang Imamnya Salah Bapaknya Tidak Ada Yang Ngomong Subhanallah Terpaksa Ibu Yang Di belakang Teriak Subhanallah Buat Termak Jeleb Imam Tidak Tidak Fokus Karena Suara Perempuan Itu Adalah Aurad Subhanallah Jari Imam Koyok Erondo Jangan Ibu Kalau Ibu Terpaksa Mengingatkan Cukup Dengan Menepuk Punggung Tangan Sebelah Kiri Dengan Epek Tangan Sebelah Kanan Cukup Atau Kadang-kadang Kurang Bapak Ibu Sekalian Rasulullah Pernah Mengalami Kejadian Sholat Asar Yang semestinya Empat Rokaat Waktu itu Sholatnya Hanya Tiga Rokaat Salam Di belakang Ada Abu Bakar Umar Usman Tidak Ada Yang Menegur Nabi Akhirnya Setelah Salam Jaman Nggrundel Nabi Sholat Telung Rokaat Rek More Iya Aku Rodewi Aku Aku Wati Peraturan Dirubah Sehingga Sali Papa Diterlu Rasulullah Menengar Tanya Apa Yang Kalian Bicarakan Maaf Nabi Tadi Nabi Sholat Asar Itu Cuma Tiga Rokaat Terus Salam Apakah Ada Wahyu Turun Yang Biasanya Empat Jadi Tiga Loh Tidak Aku Kurang Loh Ayo Nambah Satu Lagi Nabi Berdiri Mengajak Orang Yang Masih Ada Di Masjid Assalatu Jamiah Nambah Satu Rokaat Dan Sebelum Salam Nabi Sujud Sahwi Itu Caranya Bapak Ibu Tapi Yang Diajak Itu Yang Masih Ada Di Dalam Masjid Mungkin Kejadian Masjid Al-Akbar Kurang Satu Akhirnya Nambah Satu Ayo Pak Nah Bapak Ibu Sekalian Baru Kesalahan Berat Jika Imam Itu Batal Karena Kentut Itu Namanya Tidak Bisa Dimaafkan Lagi Jika Seorang Pemimpin Melakukan Kesalahan Yang Berat Maka Tanpa Diminta Oleh Rakyat Turun Dia Harus Mengundurkan Diri Itu Namanya Gentle Bapak Ibu Imam Yang Berdoa Pak Ngentut Atau Ngentut Dia Pas Sujud Yang Apa Kira Kira Sujud Mereka Ditu Hingga Sujud Mak Sujud Kabe Sian Jadi Suwai Imam Yang Jeden Ditelok Hilang Hilang Imam Hilang Tidak Boleh Bapak Ibu Jangan Menjadi Imam Yang Picik Kalau Harus Lengsar Ke Prabon Keluar Dari Jamaah Jangan Sujud Tapi Tunggulah Sambil Berdiri Naik Dulu Allahuakbar Sehingga Seluruh Jamaah Tahu Kalau Imam Ini Mau Mufar Rokoh Mau Meninggalkan Makmum Dengan Cara Apa Imam Berbalik Arah Kepada Makmum Dan Memberikan Isyar Agar Makmum Di Belakangnya Menggantikan Dirinya Karena Rokatnya Kurang Satu Caranya Isyar Tangan Tanpa Suara Tanpa Kalimat Harus Paham Langsung Maju Itu Namanya Makmum Paham Imam Paham Ini Imam Paham Makmum Satu Tidak Berhasil Dia Ambil Fasilitas Yang Kedua Pakai Gerakan Dengan Suara Tanpa Kalimat Hmm Hmm Sing Buri Hah Loh Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Pakai Gerakan Pakai Suara Dengan Kalimat Pak Maju Pak Jawab Maju Tengbundi Rusak Jamaah Bapak Naik Nabi Ke Langit Pertama Ketemu Nabi Adam Naik Langit Kedua Ketemu Nabi Yahya Nabi Isa Naik Langit Ketiga Ketemu Nabi Yosef Naik Langit Keempat Ketemu Nabi Idris Yang Naik Langit Kelima Ketemu Nabi Harun Naik Langit Keenam Ketemu Nabi Musa Naik Langit Ketujuh Ketemu Nabi Ibrahim Semua Nabi Dan Rasul Yang Ditemui Menguatkan Nubuah Rasulullah Dan Menghibur Hati Rasulullah Bapak Ibu Tip Yang Ketiga Nek Sampai Sumpak Stres Galau Sampai Ngolek Kiyahi Ngolek Ulama Seng Senior Sebagaimana Rasulullah Bertemu Dengan Nabi Nabi Senior Dikasih Nasihat Ya Muhammad Apa Yang Menimpamu Sekarang Sesungguhnya Pernah Menimpa Kami Semuanya Itu Dalam Bahasa Quran Apa Mas Makanya Biasanya Bapak Ibu Orang Yang Hidupnya Susah Cerita Nang Koncone Tapi Koncone Susah Biasanya Terhibur Ibu Ibu Curhat Kepada Kawannya Mbak Curhat Mbak Apa Mbak Bojoku Minggat 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 Maksud Ini Minggat Pertanggulan Ini Minggat Pertanggulan Ibu Cukup Petang Tahun Langsung Mulai Assalamualaikum Suan Ya Mbak Orang Itu Jika Melihat Atau Mendengar Berita Yang Lebih Berat Dari Dirinya Biasanya Hatinya Tenang Itu Motivasi Rasulullah Bertemu Dengan Nabi Dan Rasul Puncaknya Rasulullah Langsung Singgah Di Sidrotil Muntaha Inilah Inilah Kenikmatan Yang Terbesar Yang Dirasakan Rasulullah Pada saat Israq Dan Mi'raj Bertemu Dengan Allah Rasulullah Mengawali Dengan Menyapa Allah Kehormatan Keberkahan Rahmat Salawat Hanya Milikmu Ya Allah Itu Sahabat Nabi Nabi Menyapa Dijawab Oleh Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Salam Untukmu Wahai Nabi Nabi Senang Pak Disapa Sama Allah Ingat Dengan Umat Nabi Mengatakan Assalamualaika Wa Alai Ibadillah Assalihin Keselamatan Bagi kami Dan Orang-orang Yang Soleh Jadi Kita Itu Bapak Ibu Ketika Tahiyat Sesungguhnya Membaca Diskusi Antara Allah Dan Rasulullah Makanya Jangan Main-main Di Tahiyat Itu Anda Membaca Sebuah Diskusi Yang Sangat Agung Dialog Yang Mulia Antara Allah Dengan Rasulullah Disitulah Kemudian Rasulullah Diperintahkan Untuk Melaksanakan Sholat 50 Waktu Dalam Sehari Dalam Hadis Bukhari Dan Itu Diterima Oleh Rasulullah 50 Waktu Diterima Sama Nabi Kemudian Pulang Lagi Ketemu Nabi Musa Ditanya Apa Apa yang Diperintahkan Allah Kepadamu Wahai Muhammad Dijawab Aku Diperintahkan Sholat 50 Waktu 50 Waktu Ya Kamu Terima Ya Kon Gak Mikir Umat Mudah Kembali Ke Allah Minta Keringanan Tawar Umat Muda Mampu Melaksanakan Itu Nabi Balik Lagi Pak Minta Keringanan Dikasih Keringanan Pertahap 10 Jadi 40 10 Jadi 30 Wira Wiri Nabi Sampai Terakhir 5 Kali Sehari Ketemu Nabi Musa Ditanya Lagi Tinggal Berapa Muhammad 5 Kembali Lagi 5 Itu Masih Berat Muhammad Apa Kata Rasulullah Maaf Musa Aku Sudah Malu Dengan Allah Aku Sudah Malu Dengan Allah Nabi Itu Malu 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 Kepada Allah Pulang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Menceritakan Kepada Seluruh Masyarakat Mekah Tentang Peristiwa Yang Terjadi Beliau Menceritakan Tentang Perjalanan Ketemu Dengan Kafilah Ketemu Dengan Ini Ketemu Dengan Itu Orang Mekah Yang Pernah Ke Palestina Tanya Apakah Kamu Tahu Tentang Bangunan Ini Tentang Pohon Ini Semua Dijawab Oleh Rasulullah Dengan Jawaban Yang Sangat Gamblang Dan Jelas Dan Orang Yang Mendengarkan Itu Semuanya Heran Bapak Ibu Semuanya Heran Tapi Keheranan Itu Memunculkan Tiga Karakter Manusia Satu Ada Orang Yang Benci Kepada Rasulullah Semakin Benci Ada Orang Itu Yang Imannya Lemah Banyak Yang Murtad Dan Ada Orang Yang Imannya Kuat Semakin Kuat Makanya Saya Selalu Mengatakan Bapak Ibu Di dalam Setiap Ujian Apapun Yang Ditimpakan Allah Kepada Kita Pasti Akan Memunculkan Tiga Karakter Manusia Manusia Mu'min Manusia Kafir Dan Manusia Munafik Dua Tahun Kita Diuji Oleh Allah Dengan Pandemi Covid Dan Dua Tahun Pula Muncul Tiga Karakter Manusia Antara Mu'min Kafir Dan Munafik Saya Tidak Tahu Kita Termasuk Yang Mana Yang Kafir Munafik Atau Mu'minkah Mudah Mudah Kita Termasuk Yang Yang Mu'min Keimanan Diuji Oleh Allah Keislaman Diuji Oleh Allah Lewat Isra Mi'rat Yang Tiga Adalah Ihsan Bagaimana Bentuk Ihsan Itu Bapak Ibu Tentang Fungsi Sholat Dan Tujuan Sholat Sendiri Apa Tujuan Esensi Sholat Tanha Anil Faksha Iwal Mungkar Mencegah Pelakunya Dari Perbuatan Keci Dan Mungkar Bapak Ibu Boleh Pertanya Kira-kira Tanda-tanda Orang Yang Sholat Diterima Itu Apa Apakah Bisa Kita Lihat Dari Raut Wajahnya Oh Si Diterima Wajah Padang Wajah Mencorong Jadi Mari Atus Pak Oh Tidak Bapak Ibu Bahwa Orang Sholat Diterima Atau Tidak Dilihat Dari Akhlak Perlakunya Karakternya Karena Semua Gerakan Sholat Semua Doa-doa Di dalam Sholat Sesungguhnya Adalah Membangun Akhlak Dan Membangun Karakter Satu Saja Contohnya Bapak Ibu Coba Lihat Kepada Saya Lihat Semua Kedepan Tatap Mata Saya Saya Takbir Bapak Ibu Allahu Akbar Ketika Saya Takbir Saya Mengucapkan Allah Maha Besar Tangan Saya Angkat Wajah Saya Ngadep Kemana Pak Menyenangkan Kalau Takbir Wajahnya Ngadep Kemana Ke Atas Kedepan Atau Ke Bawah Undang Kelilipan Pak Atau Maju Apa Maksudnya Sholat Mengajarkan Kita Tawaddu Rendah Hati Andap Asor Jadi Orang Yang Kelihatannya Bagus Sholatnya Tapi Masih Sombong Sholatnya Hanya 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 Bata Batas Gerakannya Tidak Sampai Kepada Hatinya Demi Allah Bapak Ibu Mesti Tidak Sombong Doa Inna Sholati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Allah Rabbil Alamin Ya Allah Hidupku Matiku Hanya Untuk Engkau Itu Artinya Setia Pak Loyal Suami Yang Sholatnya Bagus Setia Sama Istrinya Istri Yang Sholatnya Bagus Setia Sama Suaminya Seorang Anak Buah Yang Sholatnya Baik Dia Akan Setia Dengan Atasannya Mengajarkan Kesetiaan Mengajarkan Loyalitas Mengajarkan Tidak Sombong Dan Banyak Lagi Pak Pendidikan Karakter Yang Dibangun Dengan Sholat Oleh Nabi Muhammad Dalam Peristiwa Isra Dan Mi'raj Inilah Peristiwa Yang Luar Biasa Dasyat Dan Fenomenal Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dalam Membangun Keimanan Kita Keislaman Kita Dan Keihsanan Kita Mudah-mudahan Menjadi Keterangan Yang Manfaat Dan Kita Semakin Paham Apa Hakikat Rasulullah Sallallahu Sallam Diperjalankan Oleh Allah Dalam Begitu Cepat Waktunya Mudah-mudahan Menjadi Pintu Hidayah Kita Dan Kita Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Al Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Kiyom Iddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Shiraat Al-Mustaqim Shiraat Al-Lazina Anamta Alayhim Wair Al-Maudhub Alayhim Walad Dhalin A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahum Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahum Anfa'na Bima'alam Tana Wa Alimna Ma Yanfa'una Wazidna Ilman Nafi'ah Allahum Arzukna Fahman Nabi Wahifzal Mursalin Wahilham Al-Malaikat Al-Muqarrabin Rabbana Adina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azab Al-Nar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Barak Wa Sallam Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanaka Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah